Pemirsa puluhan warga yang terdiri dari dua lingkungan di kawasan kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berunjuk rasa ke kantor camat Medan Belawan. Dalam orasinya, warga menolak kepala lingkungan terpilih karena diduga menipu warga dan dinilai tidak layak memimpin. Puluhan warga yang terdiri dari warga lingkungan 7, Kelurahan Belawan 1, dan lingkungan 12, Kelurahan Belawan Pahari, Kota Medan, Senin siang, benguruduk kantor camat Medan Belawan guna memprotes kepala lingkungan terpilih. Warga meminta camat Medan Belawan mengevaluasi dan membatalkan pengangkatan kepala lingkungan terpilih karena dituding melakukan kecurangan karena menipu warga dengan meminta KTP untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, warga juga menilai kepala lingkungan terpilih tak mampu bekerja dengan baik di lingkungan yang selalu rawan tindak kriminal, dan maraknya tawuran antar remaja yang sering meresahkan warga. Sementara itu, camat Medan Belawan Subhan Fajri Harahab mengatakan kepala lingkungan terpilih tak dapat dicopot begitu saja, harus sesuai dengan prosedur. Namun, kepala lingkungan terpilih akan dipantau kinerjanya, jika dalam 3 bulan tak mampu melayani masyarakat, maka akan diberi sanksi hingga diganti. Tidak setuju ke pilih kami perempuan. Kenapa? Tidak setujunya kenapa? Pelawan ini banyak tawuran. Perempuan kurang pemberani, tidak ada pita uran. Pemilihannya memang sudah sesuai dengan keinginan warga, Bu? Sudah. Tapi kami tidak menyangka dia bisa apa, karena kami pilih kami dia selagi. Tidak, yang tidak dia menang? Tidak. Tidak minta bantuan. Tidak minta bantuan. Tidak minta bantuan. Tidak minta bantuan. Bantuan bantuan ya, sebagian-bantuan ya, itu dukungan dia. Jadi dia itu memanipulasi suara kita? Tidak, kemungkinannya di situ. Tanda tangan, dukungan yang mungkin tidak mereka yang mendukung, tapi ada tanda tangannya di situ mungkin. Itu kan apa mereka. Makanya itu kita siapkan yang masa sangka yang tiga hari itu. Jadi, kalau memang merasa tanda tangan itu bukan dukungan mereka untuk salah satu calon kepala lingkungan, terutama yang lulus dari BKD, itu harusnya disangka pada saat di kelurahan menggelar atau mengumumkan pengumuman verifikasi, hasil verifikasi. Jadi memang dengan telah berakhirnya itu tidak bisa di... Apalagi, Pak? Ya, kan kita sudah mengumumkan. Tahapan-tahapan seleksi semua sudah selesai, sudah dilaksanakan. Jadi sekarang kita terima saja sebuah hasilnya. Dan ini akan ada evaluasi. Meski tidak mendapatkan apa yang warga inginkan, warga membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Dari Medan, Yudha Bahar, Ainews, melaporkan.